Intro Permohonan pasangan calon Mahmuzi Nuriman Hoir dalam sengket hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat diterima Makam Kostusi Demikian putusan makamah dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Menurut pertimbangan makamah yang dibacakan Wakil Ketua MK Aswanto berdasar akta pengajuan permohonan pemohon makamah menilai eksepsi termohon KPU Kepulauan Meranti dan eksepsi pihak terkait pasangan calon Muhammad Adil Asmar tentang permohonan pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum Oleh karena permohonan diajukan melewati tenggang waktu makamah tidak dapat menerima permohonan pemohon Sebelumnya, dalam sidang pendahuan panel 2 Majelis Hakim Kostusi pasangan calon Mahmuzi Nuriman Hoir dalam sengketa pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti mendalilkan ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif Menurut pemohon, perolehan suara pasangan Muhammad Adil Asmar diraih dengan cara menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih jika berhasil memenangkan pilkada Pemohon dalam dalilnya mengatakan tim pasangan calon nomor 1 Muhammad Adil Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi pemilih di seluruh kecamatan dengan membagikan kartu bantuan langsung tunai dengan menjanjikan uang sebesar 5 juta rupiah apabila memilih pasangan calon tersebut Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!